hai 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 di mana barakatua pakai kitas yang bersih Bersambung di jaman ini berikutnya kata senopo pak? alas alas ya? alas senopo? dulu ini katanya hutan belantara disini berupa gumuk yang gak kelihatan nah sekarang sudah ada yang menghuni disini ada beberapa rumah di sebelah baratnya kemudian sekarang ada persawan ada perkebunan tebus juga disini dominan juga pohon kelapa ini banyak ini situs permedian Prabu Tawangalun Desa Gombelirang Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi cara yang Prabu Tawangalun kan asal lulanya dari Makjang perang saudara pindah ke Rabu Bayu dari Rabu Bayu adiknya itu lututi terus di Gerawabayu yang Prabu Tawangalun dapat wangsit dia disuruh jalan ke timur utara disitu ada harimau putih dia disuruh naik harimau putih dimana hentinya harimau putih itu disitulah dia disuruh mendirikan kerajaan kebetulan saya tadi udah izin dengan ibu jurukunci ibu swatun kemudian saya diberi kuncinya dan disuruh datang kesini sendirian lumayan jadi kalau kesini memang digembok dan harus minta izin dengan jerukuncinya saya akan masuk ke petilasan pertapaan Prabu Tawangalun sendirian ini halaman depan ada sajen kemudian disebelah kirinya ada pohon ngeringin nah di depan itu ada bangunan utama tempat petilasanya sementara disebelah kanannya ada tempat untuk apa ya istilahnya jagungan bagi para pesiara nah sebelum kita masuk ini ada dua bendera berwarna hijau dan merah peluru sendiri oke wun wun nah ini saya akan masuk ke ruangan utama dari petilasan ini ada dua payung yang satu ada aksesorisnya yang memayungi semacam petilasanya kemudian kemudian ada selambu yang membukti atau yang mengelilingi dari petilasan ini ornamenya ada kain kuning dan putih kemudian selambunya berwarna putih juga jadi di belakang bangunan utama tempat pertapaan da Prabu Tawangalun itu ada satu bangunan berbentuk segi empat ini katanya untuk tempat penyimpanan barang-barang arsiteknya ornamenya unik sekali khas daerah Banyuwangian nah di sisi sebelah belakang ada patung ada dua patung berwarna putih ini diberi sesajin juga ini mirip keingetan jadi kayak di mana itu Rowo Bayu ada ornamen patung Dewanya ini saya kira kok Prabu Tawangalun itu memang sangat bisa berinteraksi dengan Dewan atau malah dicintai oleh hewan-hewan yang menjaga beliau dan ini kok saya ngefans dengan beliau ini jadi konon disini ada ini merupakan pusatnya ada keratonya juga disini dan betengnya itu katanya bu beswatun mengelilingi di desa ini untuk mengunjungi petilasan 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 leluhur yang ada di puluh jawa setelah setidaknya ini bagian dari cara saya untuk nguri-uri tradisi yang ada dan mengingat sejarah kebesaran masa lalu di nusantara kita saya pikir ini harus terus dilestarikan atau diuri-uri supaya kita juga selalu mengingat dengan sejarah bangsa kita nah ngomong tentang sejarah disini di perambangan terutama di jamannya Prabu Tawangalun kita akan diajarkan dengan berbagai macam sejarah pergerakan perlawanan terhadap kolonial Belanda ini menarik ada lukisan Johannes Muller tahun 1859 cantik macan putih ini gak tahu apakah disini atau dimana ini mungkin saya akan pamit dulu karena sudah sore hampir marif jadi kalau badeng saya gak kenapa nyon pake sunyipun nyon pamit kita sadipun bareng selamat lancar aman rayu rayu penjad setiak tidak sejurus itu terasa cu dan kita sejurus